Untuk menu kedua ini saya akan menampilkan masih menu favorit dari Dapur Selera yaitu patin pindang. Kalau untuk yang belum tahu yang namanya ikan patin, ikan patin adalah yang seperti ini. Ukuran yang pas untuk ikan patin adalah 1 kg berisi 5 ekor ikan patin. Kisarannya sekitar usia 3-4 bulan. Pada usia tersebut ikan belum mengalami masa penuaan sehingga rasa dagingnya juga tidak akan terlalu bau lumpur. Karena ciri khas ikan air tawar adalah berbau lumpur. Selain itu bahan yang kita miliki juga ada cabai merah, bawang merah, bawang putih kunyit, daun salam dan daun serai. Bahan berikutnya juga untuk kalau orang koki western bilangnya mirpoa. Ya, vegetable aromatic untuk kaldu. Kita ada bawang daun, kita ada tomat dan favorit orang Indonesia cabai rawit. Proses pemasakannya, pertama, cara menghandle ikan air tawar supaya tidak terlalu berbau lumpur adalah ikan yang fresh harus langsung dilumuri dengan lime juice dan garam. Itu menghilangkan semua getah lendir, maksud saya, yang dikeluarkan dari ikan tersebut. Ya, kalau di dapur selera kita selalu memasaknya terlebih dahulu dengan bumbu kuning Indonesia sehingga hasilnya akan nampak seperti ini. Kenapa kita memasaknya terlebih dahulu? Agar ikan itu pertama flavornya, flavor lumpurnya sudah hilang. Yang kedua menambah rasa juga. Yang ketiga agar lebih tahan lama. Oke, mari kita mulai prosesnya. Kalau ada bahan-bahan seperti ini, seorang chef selalu ditemani oleh teman setianya. Kalau saya punya teman setia saya namanya si Gobang, Golok si Abang. Ya, never leave home without it. Oke, kita potong-potong dulu karena bumbu ini kemudian akan dihaluskan. Oke, setelah dihaluskan kita blend dengan minyak, menggunakan minyak hasilnya akan didapatkan seperti ini. Tidak ada bahan-tambahan apapun, pengawet dan lain sebagainya, peluana dan lain sebagainya. Semuanya asli produk lokal Indonesia. Yang pertama kita lakukan adalah panaskan tiga sendok makan minyak goreng. Kemudian bumbu yang sudah dihaluskan tadi, kita tumis. Kemudian yang harus kita masukkan adalah, saya sudah memiliki kaldu di sini. Kalau ibu-ibu atau viewers di rumah tidak punya kaldu, bisa menggunakan kaldu instan yang biasa dijual di pasar-pasar atau supermarket. Sekitar 2 gelas atau 200 mililiter. Setelah matang, bumbunya kita masukkan kaldu, kita biarkan dulu airnya mendidih. Supaya si kaldu tersebut meresap flavor dan rasa dari bumbu yang tadi kita tumis. Untuk additionalnya, mirpoa atau vegetable aromatic yang tadi kita punya, kita bisa masukkan. Buat yang suka pedas, cabai rawitnya bisa dibanyakin. Untuk di dapur selera sendiri, kita hanya pakai sekitar 4 butir cabai rawit. Tergantung selera Anda di rumah. Kita juga masukkan tomat untuk rasa asam dan juga bawang daun. Terlihat sudah mulai mendidih. Bila sudah mulai mendidih, sekarang kita tinggal memasukkan ikannya saja. Kita mulai masukkan. Setelah dimasukkan ikan, kita tidak perlu waktu lama. Biarkan ikan terendam dan masak hanya sekitar 2-3 menit saja. Kita sudah bisa mulai menyajikan patin pindangnya, viewers. Oke, kita tuang kuahnya. Final touch-nya, untuk menambah flavor, tambahkan 1 butir jeruk nipis. Oke viewers, menu spesial kita yang kedua sudah selesai. Ikan patin pindang ala dapur selera. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.